Farhan, selamat menikmati Farhan, kita berbahagia Berbahagia lah Farhan, kita berbahagia Hai halo Rausner, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Masih bersama Mimin disini Di video kali ini, kita akan membahas spoiler vlog season 4 Vicky dan Tukba Sebagai warga Jawa Selatan yang selalu mengikuti perkembangan video Vicky Naki Tentunya pasti sudah tahu bagaimana perjuangan Vicky menjelajahi negara-negara di Eropa Sambil membuat vlog demi memberikan hiburan perjalanan yang terbaik untuk fansnya Tentunya ini bukanlah hal yang mudah bagi Vicky Bisa mengemas video vlognya itu menjadi sebuah tayangan yang epik dan mudah dicerna penggemarnya Tak lupa pula Momen kedatangan Vicky ke Istanbul Turki Sepertinya menjadi sebuah momen yang sangat dinantikan oleh semua penggemarnya Karena disanalah nanti vlog season 4 Vicky Tukba dimulai Tentunya keberadaan Vicky di Turki Akan banyak sekali memberikan momen-momen indah dan romantis Yang tak luput diabadikan oleh mereka berdua Dan pastinya, ini nanti akan menambah imun penggemarnya yang sudah tidak sabar menantikan setiap momen perjalanan Vicky Pada salah satu unggahan di Instastory Instagramnya Vicky dan Tukba kompak mengunggah foto kalau mereka akan menuju ke sebuah restoran Indonesia dengan menaiki kereta Jika ditelisik lebih jauh, dari hasil investigasi dapat diketahui Kalau Vicky dan Tukba makan di restoran Indonesia Kuali Dharma Wangsa Di mana restoran itu dimiliki oleh orang Indonesia yang bernama Fadil Nur Sabtadi Berikut sedikit profil restoran Kuali Dharma Wangsa tersebut Berdasarkan informasi yang ada Nama restoran Dharma Wangsa dipilih karena filosofinya datang dari bahasa Sansakerta yang berarti Kumpulan Segala Kebaikan Di mana dalam arti filosofi itu diharapkan Segala kebaikan tentang Indonesia bisa tercermin dari restoran Milik Kuali Group yang berlokasi di Nisanta Sisli, Istanbul Restoran Dharma Wangsa Baikuali ini Mengusung tema family dining dengan masakan khas Jawa yang sangat kental akan rempah-rempah dan budayanya Ornamen-ornamen mewah berpadu dengan sentuhan khas Jawa Sangat terasa di dalam restoran ini Pemilik restoran ini juga menggandeng sejumlah pengrajin dan desainer Indonesia Untuk bersama memperkenalkan budaya asli Indonesia di Turki Ada pun menu andalan di restoran ini adalah ayam betutu, buntut bakar, dan lain-lain Restoran yang berada di bawah naungan Kuali Group ini juga Menyediakan berbagai minuman tradisional khas Jawa Terdapat berbagai minuman kemasan yang dapat dicicipi seperti wedang uh, kunyit asam, bajigur, jahe merah, dan masih banyak lagi Selain itu juga ternyata di restoran ini terdapat menu makanan sebelah dan ketoprak seperti yang diutarakan oleh pemiliknya Fadhil Nur Sabtadi berikut ini Tabrak-tabrakin fakta gitu dengan tampilan seperti ini yang didapetin di dalamnya adalah street food Dengan konsep lounge and dine yang orang berpikir ini akan menjadi restoran harga yang mahal banget Ternyata kita ada di bawah rata-rata Kalau menu kita sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kalau di Indonesia yang aku bilang tadi itu benar-benar ditemuin di jalan, di Kuali Jika melihat dari unggahan foto Tugba di instastory-nya Nampaknya Tugba mencoba menu makanan sate ayam dengan nasi dan acar Sepertinya tidak tertutup kemungkinan Karena hobi Tugba yang suka makan, dia juga akan mencoba serta mencicipi menu-menu lainnya seperti diantaranya sebelah Momen pertama kali Tugba mencoba makanan Indonesia ini Pasti akan menjadi vlog yang sangat menarik untuk dilihat pada video kebersamaan Vicky dengan Tugba selanjutnya Selain itu juga, pada spoiler vlog season 4 nantinya Akan ada video di mana Vicky dan Tugba bertemu dengan rombongan turis Indonesia yang datang ke Turki Kalau diperhatikan dari foto dan video yang diunggah Vicky di instastory Sepertinya, rombongan orang Indonesia tersebut adalah salah satu dari sekian banyak fans Vicky dan Tugba yang ada Dan tentunya, itu menjadi sebuah keberuntungan tersendiri bagi mereka Karena bisa bertemu Vicky dan Tugba secara langsung Apalagi ditambah jika mereka bisa masuk ke dalam video vlog Vicky Naki nantinya Dari semua rangkaian foto dan video spoiler yang diberikan Vicky itu bisa dipastikan Vlog season 4 Vicky Tugba kali ini akan menjadi vlog yang sangat menarik untuk dilihat Bagi kalian fans Vicky Tugba, mungkin sudah tidak sabar menantikan kelanjutan video mereka lagi ya Daripada penasaran, mungkin lebih baik kita tunggu saja ya Kejutan-kejutan apa saja dari duo kentang ini Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya ya Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya